Dari informasi meledaknya gudang munisi daerah milik Kodam Jaya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga. Bahkan diduga sebuah mortir serta pecahan granat ditemukan di sekitar permukiman. Warga yang ketakutan kini masih memilih bertahan di pengungsian. 83 warga kampung Parung, Pinang, Desa Ciyang Sanang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor masih menempati pengungsian di rumah kepala desa. Mereka terpaksa diungsikan lantaran kawasan perumahan yang mereka tempati berjarak sekitar puluhan hingga ratusan meter dari gudang munisi milik TNI Aktan Darat yang meledak dan terbakar. Desa tersuara ledakan disertai kobaran api yang memubung tinggi menimbulkan kekhawatiran warga. Mereka memilih bertahan di pengungsian sampai kondisi benar-benar aman. Ketiga, keempat, gede itu langsung pada lari gitu. Warga semua udah pada panik. Masih trauma gak dengan gudang-gudang itu? Ya, kalau gitu, ya emang masih. Gitu. Ketumannya itu terlalu kuat gitu. Gudang munisi daerah milik Kodam Jaya meledak dan terbakar pada Sabtu petang. Kuat ledakan dirasakan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Kobaran api pun terlihat hingga radius beberapa kilometer. Pemerintah Provinsi Jawa memastikan tidak ada warga sipil yang menjadi korban jiwa maupun terluka. Seluruh warga yang rumah yang dekat dengan gudang amunisi juga telah diungsikan. Gudang penyimpanan munisi sisa latihan atau temuan dan munisi-munisi yang sudah expire. Dan secara sistematis sebenarnya munisi-munisi tersebut akan diledakan ya, didisposal namanya di pamumpuk. Api berhasil dijinakan melalui proses pemadaman selama 10 jam. Di sisi lain, penyelidikan penyebab kebakaran baru dilakukan jika lokasi kejadian benar-benar aman. Sementara dampak ledakan membuat beberapa rumah warga di desa Ciang Sana Kabupaten Bogor rusak. Bahkan diduga sebuah mortir serta pecahan granat ditemukan di sekitar permukiman. Tim Liputan melaporkan.